Jokowi Sisilo Jokowi Sisilo Sudah berada di posisi yang sangat nyaman Sudah lepas dari kawalan Tapi tendangannya kali ini sangat lemah Padahal umpan dari Abel tadi sudah sangat baik Sudah dalam posisi crossing kali ini Ditunggu tadi dengan sebuah heading Kamara Coba mantulkan Deddy Sebuah sepakan dari dalam kotak penalti Juga masih belum cukup untuk Ngoyak jalan dari Siarul Iya Naluri dari Deddy Tadi melihat ada ruang tembak Tapi Rafli memantulkannya Ada Rizky Dwi disana Langsung ke bawah Dari Deddy Setiawan juga masih belum Antara tiga pemain Rafli Kemudian umpan dari Rizky Dan dijemput oleh Deddy Sudah sangat baik Tapi memang Lebih dulu terperangkapi Lamposi offside Ya ekspresi dari Kurt Sudah bisa menggantung Kembali membangun kekuatan Rafli memantulkannya dengan cepat Pada Gian Zola Oh baik sekali ciping bolanya Dan Rafli Oh Deddy Setiawan Masuk Lengah Lengah kita lihat Lini pertahanan dari Persikabot Dan Deddy Setiawan Menyelinap Menunggu Mengintai Dan mencari goal Untuk menyambangkan gedudukan Kita lihat kembali Dalam tayangan lambat Ini ada sebuah pergerakan eksplosif Dari Gian Zola Ciping bola Dihalau oleh Dini Kuayu Ya Posisi dari Andi Setio Masih lebih dekat Dengan penjaga gawang Syarul Sehingga Deddy Masih dalam posisi onside Mas Gus Iya Andi Setio mungkin tidak Mengira bahwa bola Akan jatuh Kepada Deddy Karena ini bolanya Agak mantul ini Dan Deddy menurut saya Mendapatkan keberuntungan Karena bola jatuh Pak Gimas Mengarahkan ke depan Gian Zola Langsung saja lambung Kita lihat Deddy Setiawan Oh Deddy dalam total penalti Gagal tadi Di saat-saat terakhir Oh Dinyatakan Oh penalti Titik putih Yang ditunjuk oleh Setiawan Sehingga kesimbangannya Hilang tadi Karena tangan dari Deddy Kuayu Tentu saja Ini bisa menjadi sebuah momen Untuk Berikan tiga poin Bagi Singoedan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton